Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Camat Kecamatan Cidolog, Haji Otong Bustomi bersama Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Ciamis, Wideningsi, sambangi rumah Entoh Fatah, seorang veteran yang berada di Dusun Beti, Desa Ciparai, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Haji Otong Bustomi bersama Wideningsi apresiasi pada para pejuang yang dahulu mempertaruhkan nyawanya demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan bingkisan sembako dan berjanji akan memperjuangkan untuk membangun rumah Entoh Fatah yang sudah lapuk di Makan Usia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana tanggapannya tentang Petran, Pak? Terima kasih. Kita sekarang sudah 76 tahun merdeka. Tapi masih banyak para pejuang kita yang dulu, yang kehidupannya mungkin jauh di bawah kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat sidolog, umumnya masyarakat Kabupaten Ciamis, mari kita perhatikan para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan harta nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Tanpa beliung, kita tidak akan seperti ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada pemuda Panca Marga yang telah peduli untuk membantu para pejuang kemerdekaan. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti jejak oleh orang mas-orang mas yang lain yang peduli terhadap NKRI. Saya sendiri cucu dari Petran. Saya sangat bangga kepada pemuda Panca Marga wilayah Sidolog Ciamis yang sesuai merealisasikan programnya. Kita pernah ngobrol dulu dengan ibu ya, supaya para veteran pejuang diinventarisir, dilihat kehidupannya. Jangan sampai kita makan enak, kita hidup enak, tapi mereka terbengkalai dosa kita. Jadi terima kasih Pak ya, mudah-mudahan perhatian pemerintah kepada Bapak akan semakin banyak. Terima kasih ya. Dari Kecamatan Cidolo, Gelung News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Agar tidak ketinggalan kabar terbaru, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!